Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan mengajarkan cara membuat link untuk webinar biasanya kita gunakan sebagai ruang meeting, rapat, atau mungkin talk show secara online bisa menggunakan google meet saya akan mengajarkan dua langkah yang pertama via pc atau laptop dan nanti yang kedua adalah via handphone saya ajarkan dahulu yang via laptop silakan dibuka google nya kita ketik meet google.com kemudian enter baik kita sudah masuk di google meet nya kemudian di sebelah kiri bawah di klik mulai rapat ditunggu sebentar nah nanti di sebelah kanan akan muncul link ruang rapat kita ini silakan di drag atau di block kemudian klik kanan klik salin kalau misalkan di komputer anda berbahasa inggris biasanya tulisannya adalah copy ini silakan di klik ini bisa langsung dibagikan mungkin via whatsapp atau mungkin via inbox facebook bisa ini bisa langsung kita bagikan ke admin misalkan itu kita akan mengadakan webinar di sebuah lembaga atau mungkin di asosiasi kita juga bisa mengembagikan kepada para peserta yang akan mengikuti ruang rapat kita begitu ya kemudian saya tunjukkan salah satunya misalkan dibagikan via whatsapp nah ini nanti bisa di paste saja misalkan di google whatsapp nah tinggal di klik kanan paste tinggal di enter seperti itu ya selanjutnya adalah bagaimana cara memasukkan kode yang sudah kita buat ke dalam ruang rapatnya ini saya copy dahulu misalkan ada peserta atau orang lain yang bertanya gimana cara memakai linknya misalkan bisa langsung di klik dari link yang kita sudah share kalau misalkan mau memasukkan secara manual sama seperti tadi saya ulangi dari awal masuk di google nya ya meetgoogle.com oke kemudian disini ada masukan kode rapat saya paste disini klik kanan paste atau tempel kalau misalkan linknya langsung saya masukkan seperti ini ya saya klik gabung saya coba nah dia langsung tergabung di ruang rapatnya ada tulisan siap bergabung tidak ada orang lain disini nah berarti ini ruang rapatnya belum ada orangnya ya kita bisa langsung klik gabung sekarang nah ini saya sudah masuk di ruang rapatnya cara mematikan atau mute mikrofon kita misalnya kan kalau dalam sebuah rapat webinar itu kan ada moderator dan resemer yang berbicara misalkan saya sebagai peserta agar suara dari laptop saya tidak mengganggu peserta lain maka micnya bisa dimatikan caranya disini ya di bagian bawah ini ada simbol mic ini tinggal dipencet maka dia akan mati mikrofonnya kalau mau mematikan kameranya yang sebelah sini non-aktifkan kamera ini tinggal dipencet nah maka tidak akan tampil kamera kita cara menghidupkannya lagi sama ini tinggal dipencet atau disini sudah ada petunyinya atau dipencet ctrl E kalau misalkan sudah kerepotan harus mencet di keyboardnya tinggal dipencet lagi silangnya akan nampak ya kemudian mau mengaktifkan suaranya dipencet lagi nah mikrofon kita akan aktif cara untuk keluarnya tinggal dipencet yang tengah keluar dari panggilan nah ini kita sudah keluar dari ruang rapat gitu ya itu cara yang pertama via laptop saya ajarkan cara yang kedua yaitu via handphone baik saya akan mengajarkan cara yang kedua cara membuat link ruang rapat dari google meet yang pertama kita download dulu google meetnya via playstore ya jadi bisa diketik yang di atas sendiri ya di pencarian google meet nah seperti ini ini silahkan di install dahulu jika sudah di install tinggal di klik yang buka seperti ini nah ini kita sudah masuk di aplikasi google meetnya cara membuat ruang rapatnya klik yang new meeting yang ini ya sebelah kiri tengah nah ini di klik satu kali oke ruang rapatnya sudah jadi itu di layar kita sudah ada muncul linknya meetgoogle.com slash xre ukag tics nah ini adalah ruang rapat saya ini tinggal bunda share mau langsung di share kemana ke via whatsapp boleh nah langsung ditulis saja bisa diketik yang paling atas ini ya ujung atas kanan ada cari ini bisa langsung diketik disini misalkan mau dikirim ke admin dicari nama whatsapp siapa yang sudah tersimpan di handphone bunda dicari namanya kalau misalkan mau di share di group dicari groupnya nama groupnya apa nah misalkan saya share di group ya misalkan saya pencet mau saya share di group askom nah ini saya pencet dulu groupnya kemudian ada simbol warna hijau simbol arah panah ke kanan maksudnya nah ini tinggal di pencet nanti akan share di groupnya group group whatsapp maksudnya ya oke kemudian saya kembali lagi bagaimana cara untuk menyimpan link kita agar mungkin sewaktu-waktu kita mau pakai lagi ruang rapatnya nah ini saya pilih share kemudian biasanya di handphone masing-masing itu sudah ada catatan yang warna kuning simbol lampu ini ya nah ada catatan biasanya tulisannya catatan atau key atau note nah ini tinggal di pencet kemudian klik lagi simpan nah dia sudah tersimpan di catatan handphone kita cara mengeceknya tinggal di cari aplikasi catatannya yang ini punya saya ya nah seperti ini ya logonya biasanya logonya ada yang logo lampu seperti punya saya ini ada yang logonya itu gambar kertas seperti itu saya buka nah ini adalah link yang sudah saya simpan tadi bagaimana cara memasukkan linknya ke dalam aplikasi google meet ini silahkan di copy misalkan ada pertanyaan dari para peserta gimana sih cara masuknya nah misalkan google meetnya sudah di download dibuka aplikasinya ini ya google meet ini di pencet kemudian ada meeting kode ini di pencet kemudian disini ditahan di pencet tempel atau paste nah disitu ada peringatan dan you can use the character heal jadi tidak bisa menerima kode selain karakter misalkan kayak titik garis miring itu tidak bisa solusinya gimana kita hapus mulai dari garis miring ini ya ke belakang dihapus nah seperti ini jadi kode meeting itu hanya dari garis miring ke belakang kemudian kita buang yang garis penghubungnya seperti ini nah ini adalah kode meeting hanya karakter saja yang akan dibaca oleh aplikasi ini seperti ada tanda titik, garis miring, titik 2 itu tidak akan terbaca sebagai kode hanya berupa karakter saja atau huruf saja kalau sudah kemudian kita klik join meeting nah ini saya sudah masuk di ruang join meetingnya saya ajarkan cara untuk mematikan mikrofonnya tinggal dipencet layar kita ya atau wajah bunda dan bapak ini silahkan dipencet akan muncul seperti ini ada mic, ada telepon dan juga ada kamera nah ini tinggal dipencet mikrofon off maka akan mati kalau mau menyalakan dipencet lagi mikrofon on untuk yang kameranya tinggal dipencet yang gambar kamera ini nah ini kameranya off kemudian kalau mau menyalakan dipencet lagi on oke mungkin untuk bunda yang jarang mengikuti webinar atau raw meeting biasanya ada peraturan yang secara tidak tertulis misalkan ada moderator atau narasumber sedang menjelaskan materinya diharapkan kita untuk mematikan mikrofon kita kenapa? agar suara dari handphone kita tidak akan mengganggu peserta yang lain yang ingin menyimak materinya begitu ya terima kasih dan selamat mencoba semoga bermanfaat selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba